Menjelang musim tanam padi, wilayah Sampang mengalami kelangkaan pupuk. Kelangkaan itu rentan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Yang paling kerap terjadi, harga pupuk dijual di atas harga eceran tertinggi atau HIT. Sebagaimana diketahui, HIT pupuk subsidi yang ditentukan pemerintah senilai Rp90.000 per sak, dalam satu sak berisi 50 kg. Kini, banyak petani mengeluh karena membeli pupuk subsidi di atas HIT. Bahkan, petani di Kecamatan Banyuates membeli hingga Rp130.000 sampai Rp135.000 per sak. PLT Kepala Dispertan Sampang, Suyono menuturkan, saat ini sudah ada satu kios yang diberikan teguran karena menjual harga pupuk di atas HIT. Agar petani tidak merugi, pihaknya sudah mengerahkan petugas untuk membantu dalam penebusan pupuk. Kalau ada salah satu kios itu meninggal di atas HIT. Di atas HIT, Pak ya? Saya sampaikan kepada distributor, hari ini juga distributor harus ke lapangan. Ke lapangan. Ke salah satu pecamatan. Di penyewate situ? Petugas, ya petugas, kita perintahkan semuanya untuk kita bertemu di atas HIT. Misir satu, kita tidak ingin petani selalu dirugikan. Kita minta dirugikan untuk memberi peringatan, kalau perlu diberi sanksi. Nah, kemarin sudah di datang semua ke sana, pihak yang tersangkutan juga sudah diperingatkan. Kemudian kalau memang nanti ada lagi seperti itu, kita hanya ingin izinnya dicabut. Dicabut, Pak ya? Tapi tindakan yang kemarin itu Pak Rupa teguran, Pak ya? Kemarin teguran, karena mereka menyadari bahwa saya salah hukilah. Tapi besok sudah tidak ada lagi teguran. Distributor juga sudah diberitahu bahwa ada kios yang diberi peringatan itu. Jika kembali melakukan hal serupa, izin operasionalnya diancam bisa dicabut. Selain menegur, untuk mengantisipasi terjadi penjualan di atas HIT lagi, Dispertan Sampang akan mengumpulkan semua petugas, termasuk kepala desanya. Sehingga harga pupuk dari kios yang diantarkan ke rumah petani bisa diketahui. Jamaluddin Fattor Rahman, KM Afis, Sampang melaporkan.